Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua anak-anak kelas 10? Selamat datang kembali di pelajaran PPKN Nah pelajaran hari ini kita masih melanjutkan pelajaran minggu kemarin Yaitu tentang wilayah, penduduk, agama, pertahanan dan juga keamanan Sudah siap belajar ya? Nah hari ini kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia Nah karena disini materi ini adalah melanjutkan materi yang kemarin Kalau kemarin kita sudah membahas tentang wilayah, bagaimana wilayah Indonesia? Terdiri dari apa saja? Hari ini kita akan mengulas lebih dalam tentang penduduk Nah yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang status warga negara Indonesia Status kita yang ada di Indonesia Bagaimana status kita? Kita harus mempelajarinya dan kita harus mengetahuinya Nah coba kita lihat disini saya menggunakan background pakai KTP Kartu tanda penduduk Nah disini siapa yang mendapatkan kartu tanda penduduk dan sebagainya kita akan ulas Nah yang pertama karena disini ada penduduk Maka penduduk itu adalah kumpulan dari rakyat-rakyat yang ada di Indonesia Rakyat sebuah negara itu dibedakan menjadi dua Rakyat di sebuah negara itu dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah penduduk dan yang kedua adalah bukan penduduk Kemudian yang kedua disini ada warga negara dan juga bukan warga negara Kemudian bagaimana perbedaan antara penduduk dan juga bukan penduduk Maksudnya bagaimana? Baik kita akan ulas Yang pertama siapa sih yang disebut dengan penduduk Penduduk disini pengertiannya adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara Kemudian sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara Nah jadi kalau warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara Jadi seseorang yang memiliki KTP, kartu tanda penduduk Maka orang tersebut disebut sebagai warga negara Oke Nah disini silsilahnya agar kita lebih jelas Membandingkan perbedaan antara penduduk dan juga bukan penduduk Nah karena apa? Dua-duanya ini sama-sama mendiami suatu negara Ya kan? Betul sekali Nah tetapi bagaimana perbedaannya? Nah orang-orang yang mendiami suatu wilayah negara itu dibedakan menjadi dua Yaitu penduduk dan juga bukan penduduk Penduduk disini ini bisa jadi dia adalah warga negara Kemudian warga negara ini dibagi menjadi dua Yaitu warga negara keturunan dan juga warga negara pribumi atau orang asli Indonesia Nah jadi bukan pendatang Mereka memang lahir disitu, orang asli disitu, berasal dari situ Maka orang tersebut disebut dengan pribumi Kemudian yang kedua disini ada bukan penduduk Nah bukan penduduk ini merupakan warga negara Bukan warga negara Nah bukan warga negara ini, ini juga ada dua ketentuannya Ketentuan yang pertama yang termasuk bukan warga negara yaitu adalah warga negara keturunan Ya kan? Kemudian yang kedua adalah warga negara asing Apa yang dimaksud dengan warga negara keturunan? Maksudnya adalah misalnya ayah atau ibunya bukan orang asli Indonesia Nah maka dia disebut dengan warga negara keturunan Oke selanjutnya Nah disini di dalam undang-undang dasar 1945 Karena negara kita adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum Sehingga segala yang ada di Indonesia itu diatur di dalam hukum Nah berdasarkan pasal 26 undang-undang dasar 1945 Ini menjelaskan pengertian-pengertian tadi Yang dimaksud dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli Dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Kemudian ini maksudnya adalah warga negara Indonesia Tidak semua orang pribumi Melainkan warga negara lain yang sudah disahkan secara undang-undang Nah misalnya ini ada beberapa tahap yang harus dia lakukan untuk mendapatkan warga negaraan ini Yaitu dengan cara nanti kita akan membahas yang namanya naturalisasi Yang kedua adalah penduduk Yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Yaitu warga negara Indonesia dan juga orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Itu disebut dengan penduduk Kemudian yang ketiga hal-hal mengenai warga negara dalam penduduk diatur dengan undang-undang Nah ini maksudnya adalah ada ketentuan-ketentuan khusus untuk bertempat tinggal di Indonesia Jadi tidak seenaknya sendiri misalnya dia datang ke Indonesia bertempat tinggal di Indonesia Nah ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana penduduk warga negara tinggal dalam suatu negara Diatur semuanya dalam undang-undang Nah disini seperti yang kita ketahui bahwasannya unsur konstitutif suatu negara itu adalah rakyat Nah sehingga disini semua orang yang berdiam dalam Semua orang yang berdiam dalam suatu negara Nah ini disebut dengan rakyat Oke kita lihat Semuanya Nah disini yang pertama Rakyat ini terbagi menjadi dua Yaitu ada penduduk dan juga bukan penduduk Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara Artinya dia menetap Atau paling tidak lima tahun secara berturut-turut Kemudian Nah kalau yang bukan penduduk disini mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu Contohnya misalnya dia hanya sekedar kunjungan Jalan-jalan seperti itu Jadi tidak untuk menetap untuk sementara waktu Entah itu urusan pekerjaan atau wisata dan sebagainya Lanjut Nah kemudian warga negara Nah warga negara ini ada yang disebut dengan warga negara asing Atau yang disingkat biasanya WNA Warga negara asing Kemudian ada juga Tadi Tadi saya mengatakan bahwasannya Bagaimana untuk menjadi warga negara suatu negara itu dibutuhkan dengan proses yang namanya naturalisasi Yaitu suatu proses di mana seseorang mengusahakan Memohon permintaan untuk menjadi bagian dari suatu negara Itu disebut dengan naturalisasi Oke Nah disini tadi kita sudah jelaskan yang dimaksud dengan warga negara Adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota suatu negara Lanjut Sedangkan yang dimaksud dengan orang asing atau warga negara asing adalah mereka yang berada pada suatu negara Tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara Yang bersangkutan namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada Jadi maksudnya seperti ini Nah bagi para pendatang yang datang di sebuah negara Misalnya katakan saja pelancong seperti itu Datang ke Indonesia Mereka kan bukan termasuk warga negara Indonesia Mereka adalah orang asing yang datang ke Indonesia Tetapi mereka tetap harus mengikuti aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia Contohnya adalah peraturan lalu lintas Kemudian peraturan Segala peraturan yang ada di Indonesia Mereka harus ikuti Selanjutnya Nah disini naturalisasi Tadi saya jelaskan bahwasannya ini adalah satu bentuk usaha Seseorang untuk mendapatkan kewarga negaraan Secara hukum atau secara sah Nah itu tadi adalah pengertian-pengertian Tentang perbedaan antara penduduk Bukan penduduk Kemudian warga negara Dan juga bukan warga negara Nah sekarang ini kita akan membahas tentang asas-asas Kewarga negaraan Indonesia Asas-asas ini adalah bagaimana cara negara Indonesia menentukan Kewarga negaraan bagi warga negaranya Nah disini ada dua asas yang digunakan oleh bangsa Indonesia Yaitu yang pertama ada asas ius sanguinis Atau disebut dengan asas keturunan Asas ius sanguinis ini adalah asas yang digunakan oleh suatu negara Untuk menentukan kewarga negaraan manakah seseorang tersebut Dengan cara Nah ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan Seperti itu Berdasarkan keturunan dari orang yang bersangkutan Misalnya dia keturunan Tionghoa Misalnya seperti itu Kemudian dia keturunan Indonesia dan sebagainya Kemudian yang kedua disini ada ius soli Yaitu adalah asas kedaerahan Nah maksudnya adalah Keluarga negaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat dimana dia dilahirkan Nah jadi ketika misalnya seseorang tinggal di Indonesia Kemudian dia dilahirkan di Indonesia Maka orang tersebut otomatis menjadi warga negara Indonesia Nah ini adalah asas ius soli Seperti itu Jadi asas untuk menentukan kewarga negara seseorang itu ada dua Yaitu yang pertama adalah asas ius sanguinis Sedangkan yang kedua adalah asas ius soli Oke selanjutnya Nah kemudian disini berdasarkan asas-asas yang digunakan tadi Dua asas tadi Maka akan terjadi kemungkinan-kemungkinan Nah kemungkinan ini adalah yang mempengaruhi status keluarga negaraan seseorang Bisa jadi seseorang itu dengan penentuan tadi Bisa terjadi yang dinamakan dengan apatrit, bipatrit, atau multipatrit Nah apa itu apatrit? Apatrit adalah adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai keluarga negaraan Jadi seseorang tidak memiliki sama sekali keluarga negaraan Bagaimana bisa seperti itu? Nah kita lihat disini ada contohnya Contohnya adalah misalnya Fans dari keturunan negara Jerman yang menganut asas ius soli Asas yang ditentukan berdasarkan kelahiran Kedaerahannya Kemudian atau kelahirannya Nah asas ius soli tetapi dilahirkan di negara Portugis Nah negara Portugis ini yang menganut asas ius sanguinis Maka fans ini tadi bukan warga negara Jerman dan juga bukan warga negara Portugis Jadi dia bingung Karena dia lahir di negara yang berbeda dengan penentuan asas keluarga negaraan menurut negaranya Sehingga dia jadi apatrit atau tidak memiliki keluarga negaraan sama sekali Kemudian yang kedua ada yang namanya bipatrit Apa yang dimaksud dengan bipatrit? Bipatrit adalah adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam keluarga negaraan Sekaligus Jadi seseorang memiliki dua langsung keluarga negaraan Contohnya adalah misalnya disini kita pakai nama Yohanes Yohanes dari keturunan negara Kanada Nah di negara Kanada ini dia menggunakan asas ius sanguinis Tetapi lahir di negara Rusia Yang menganut asas ius soli Maka Yohanes adalah warga negara Kanada dan juga warga negara Rusia Seperti jadi seseorang juga bisa memiliki keluarga negaraan ganda Dua keluarga negaraan Sampai umur 17 tahun kalau di Indonesia Maka dia harus memilih salah satu keluarga negaraan Karena negara Indonesia ini tidak menganut Apa namanya Dwi keluarga negaraan Harus memilih satu keluarga negaraan untuk tinggal di Indonesia Dan menjadi warga negara Indonesia Kemudian yang ketiga ada multipatrit Jadi seseorang ini juga bisa yang namanya multipatrit Tidak hanya dua keluarga negaraan Tapi lebih dari dua Nah yaitu seseorang yang bipatrit Setelah dewasa Ia mendapatkan keluarga negaraan lain Tanpa melepaskan status bipatritnya Nah seperti itu Ini khusus biasanya ada negara-negara tertentu Yang memperbolehkan warga negaranya memiliki keluarga negaraan lebih dari dua Seperti itu Nah contohnya ini misalnya kita pakai Mario Mario mempunyai dua keluarga negaraan Yaitu warga negara Indonesia Dan warga negara Timur Leste Kemudian pada saat dewasa Ia ingin menjadi warga negara Amerika Serikat Kemudian dia diterima sebagai warga negara Amerika Serikat Dan juga tidak perlu melepaskan dua keluarga negaraan tersebut Seperti itu Tetapi kalau seandainya dia ke Indonesia Hanya untuk sebentar saja tidak masalah Dia memiliki keluarga negara yang banyak Tapi kalau memang dia datang ke Indonesia Menetap di Indonesia Dan sudah umurnya 17 tahun ke atas Sudah dewasa Maka dia harus memilih salah satunya Nah disini kenapa diperbolehkan? Karena Amerika Serikat Itu menganut Multipatrit Memperbolehkan warga negaranya Memiliki keluarga negaraan lebih dari satu Oke Nah disini Tadi kalau sudah bagaimana cara menentukan Nah disini ada dua cara menentukan status keluarga negara seseorang Yaitu adalah yang pertama stelsel aktif Dan juga yang kedua ada stelsel pasif Yang disebut dengan stelsel aktif Yaitu ketika seseorang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif Jadi dia harus mengajukan naturalisasi tadi secara biasa kepada pemerintah Artinya disana disebut dengan stelsel aktif Yaitu dengan adanya tindakan-tindakan pengajuan naturalisasi kepada pemerintah Nah kemudian yang kedua adalah ada yang namanya stelsel pasif Apa yang dimaksud dengan stelsel pasif? Yang dimaksud dengan stelsel pasif adalah Seseorang disini yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara Tanpa harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu Yaitu yang disebut dengan istilahnya naturalisasi istimewa Contohnya misalnya seorang pemain sepak bola Seorang pemain sepak bola ini bukan dari warga negara Indonesia Tetapi karena dia membela Indonesia dalam permainan tersebut Kemudian dia diberikan hak naturalisasi istimewa ini dari Presiden Republik Indonesia Seperti itu, maka yang seperti ini disebut dengan cara stelsel pasif Jadi dia tidak perlu melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu Diberikan keistimewaan Seperti itu Nah, oke Jadi inilah materi kita tentang penduduk warga negara Nah bagaimana kita memiliki suatu warga negaraan Agar kita lebih mencintai lagi bangsa Indonesia Ketika kita memiliki dan juga mengetahui Bagaimana cara kita mendapatkan status keluarga negaraan Kemudian bagaimana kita tinggal di suatu wilayah negara Nah, apa asas-asasnya yang harus diperlukan Seperti itu Insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya Sampai jumpa lagi insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh